Anda masih bersama kami di kabar utama pemirsa. Kabar duka datang dari dunia olahraga tanah air. Atlet para tenis meja David Jacobs meninggal dunia usai ditemukan tak sadarkan diri di pinggir jalur kereta di antara stasiun Gambir dan Juanda. Mengetahui hal tersebut, sejumlah petugas pengamanan stasiun langsung berupaya mengevakuasi David ke rumah sakit husada Jakarta Pusat. Namun, nyawa atlet para tenis andalan Indonesia tersebut tak dapat tertolong. David diketahui meninggal dunia sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat di hari tadi. Saat ini, jasad David Jacobs telah dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dievoksi. Hingga kini belum ada informasi terkait penyebab kematian atlet Rusia 45 tahun tersebut. Kepolisian pun tengah menyelidiki kasus tersebut. Jadi, kita memang benar-benar berduka cinta ini atas kehilangan seorang atlet yang merupakan nandaran dari NPC Indonesia. Tadi malam kita dikabari bahwa yang bersangkutan ditemukan tidak sadarkan diri di pinggir ril antara stasiun Gambir dan stasiun Juanda. Kemudian, David dirujuk ke rumah sakit Husada. Dan kemudian, pukul 3.30 pagi, kita dikabari bahwa David sudah tidak ada. Nah, untuk penyebabnya seperti apa, itu nanti mungkin ranah dari pihak kepolisian yang mungkin akan menjelaskan. Karena ada berita yang mungkin masih simpang siur, nanti kita tunggu saja berita rilis resmi dari temuan dari kepolisian karena masih dicari penyebab kenapa David bisa berada di tempat tersebut dan dengan adanya cedera di kepalanya.